Intro Pemeliharaan dan budidaya entok semakin populer di Indonesia karena tingginya permintaan pasar, akan daging, dan telur entok Salah satu aspek yang penting dalam memulai usaha peternakan entok adalah memilih jenis entok yang tepat Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap budidaya entok telah meningkat secara signifikan bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi juga sebagai bisnis yang menjanjikan Seperti biasa, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Berikut ini jenis-jenis entok yang populer di kalangan masyarakat Indonesia Yang pertama, entok lokal Entok lokal merupakan entok yang sering kita jumpai di belakang rumah, halaman, maupun rawa-rawa Entok jenis ini sangatlah digemari oleh masyarakat Selain karena banyaknya populasi, serta peminatnya untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual di pasar Juga dapat terjadikan masakan daging entok Seperti halnya dimasak menu rica-rica entok Entok goreng dan menu olahan masakan lain oleh para pedagang di kaki lima Ciri-ciri entok lokal diantaranya yaitu Berwarna putih, hitam, tidak pekat Ukuran tubuh atau saiznya lebih kecil Dan pertumbuhan cukup lambat Kaki entok putih atau kuning dan terdapat corak hitam Paruh berwarna hitam biarpun tidak full Entok lokal memiliki keunggulan tersendiri dengan entok lain Yaitu bisa menghasilkan telur lebih banyak dibandingkan entok jenis lain Sehingga bagi para peternak entok lokal dengan sistem pembebitan Entok lokal menjadi pilihan yang utama Selain itu, harga entok lokal terbilang terjangkau di kalangan masyarakat Sehingga entok jenis ini banyak disukai Yang kedua yaitu entok dragon Entok dragon secara keseluruhan hampir sama dengan entok lokal Hal yang membedakan dengan entok lokal yaitu Secara keseluruhan dragon didominasi warna hitam Dari mulai paruh, bulu, dan kakinya yang berwarna hitam full Warna entok dragon terkadang juga tidak berwarna hitam secara keseluruhan Ada juga entok dragon pada bagian bulu dan kaki Memiliki sedikit campuran warna putih maupun kelau Hal ini tergantung dari indukan entok itu sendiri Seringkali peternak tidak memelihara satu jenis entok di kandangnya Sehingga yang terjadi pada saat proses kawin Indukan entok tersebut tidak murni satu jenis Namun terdapat pencampuran jenis Mencari entok dragon berwarna hitam full terbilang cukup sulit Apabila ada harganya juga lebih mahal sedikit dari entok lokal Yang ketiga entok jumbo Dari namanya saja dijuluki entok jumbo Pasti sudah bisa ditebak Bahwa entok jenis ini memiliki saiz yang super besar Dibandingkan dengan jenis-jenis entok yang lainnya Selain itu yang perlu diketahui Pertumbuhan entok jumbo sangatlah signifikan Entok jenis jumbo dominan berwarna putih full Hanya ukurannya saja yang berbeda Entok ini sekarang diminati para pecinta entok Dan lebih sering masuk daftar entok hias Untuk dijadikan lahan kontes entok Harga entok jenis ini terbilang cukup mahal Anda harus menyiapkan uang yang cukup Untuk membeli anakan entok jumbo Atau indukan yang diinginkan Tidak ada ciri khusus dari entok jumbo ini Hanya lebih mudah diketahui dari segi ukuran badan Serta leher entok jumbo Yang sedikit lebih tegak ke atas dan panjang Yang selanjutnya entok rambon Entok rambon merupakan jenis entok hias Yang berasal dari daerah Indramayu dan Cirebon Rambon sendiri diambil dari potongan kata Pada masing-masing daerah Yaitu Indramayu dan Cirebon Atau disingkat dengan rambon Berbeda dengan jenis entok lokal dan jumbo Entok rambon memiliki keunikan tersendiri Yaitu terdapat pada bulu entok yang berwarna-warni Contoh entok jenis rambon Seperti rambon sirper Milenial, silver blue Coklat, jali Dan corak lainnya Dari silangan indukan yang berwarna tadi Untuk membedakan entok rambon dengan yang lainnya Bisa dikatakan mudah Yakni hanya dengan melihat warna bulu saja Sudah dapat diketahui Para peternak entok rambon di masyarakat Belum terlalu banyak Ini terjadi karena para peternak entok Yang akan memulai bisnis entok rambon Terhambat pada masalah modal Dan mencari pemilik entok rambon asli Yang sulit dijumpai di setiap daerah Untuk memperoleh indukan atau anakan entok Itulah seputar jenis-jenis entok Yang populer di Indonesia Masih banyak lagi jenis-jenis entok yang lainnya Yang belum kita bahas Mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya Mengenai jenis-jenis entok yang populer di Indonesia Semoga videonya bermanfaat Salam peternak Terima kasih telah menonton!